Halo, gue Li Budimansyah, gue mantan atlet nasional bola basket dan profesional bola basket. Achievement gue adalah pernah dua tahun berturut-turut The Best Asist di Goba Tama. Terus gue juga pernah ikut Sea Games dari tahun 1991 sampai 2005. Dan diantaranya membuat sejarah di 1993 itu adalah pendiri perunggu pertama bola basket. Di 2000 di Malaysia adalah perak dan yang pertama juga. Dan yang paling terkesan buat gue adalah two-time champion bersama Aspak sama Asia Allstar. Oke, awal gue mengenal basket adalah emang salah satunya adalah keluarga. Lingkungan di rumah juga semuanya suka olahraga bola basket. Tertama kakak gue yang pertama, Bambang Hermansyah. Dia mantan atlet nasional juga, mantan atlet pro basket juga. Nah, dan kebetulan di dekat rumah sekitar 30 meter itu juga delapan basket. Jadi dulu sebenernya gue lebih suka ke sepak bola ya daripada ke bola basket. Tapi karena setiap hari dicekokin dengan mata memandang kakak-kakak pada main basket, jadi ya terbawa lah untuk bermain bola basket. Jadi di keluarga gue itu hampir kakak gue yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai gue yang terakhir itu semua main basket semua. Tapi emang yang sampai berprestasi itu ada dua orang aja. Kakak gue Bambang Hermansyah sama gue. Tapi ada kakak gue satu lagi namanya Cecev Hermansyah, dia pelatih nasional. Dia juga membuat sejarah juga buat perbola basketan Indonesia yang tadi gue bilang. Gue bersama dia ada di tim SEA Games 2000 Malaysia, mendapat perak. Dan dia juga memberikan sejarah juga buat Indonesia kemenangan untuk yang kedua kali menang melawan Filipin. Waktu itu di tahun 1996 di Surabaya, Siabah. Jadi kita juga pernah menang melawan Filipin, kalau nggak salah di tahun 60-an. Jadi Indonesia pernah menang melawan Filipin itu dua kali, nggak sekali. Ya intinya sih, ya itu udah takdir ya, udah takdir. Secara pertamanya, dari lingkungan pertemanan kan gue lebih banyak ke sepak bola. Karena lebih, ya anak-anak kampung bermain sepak bola, terus ikut, istilahnya ikut tarkam sana, tarkam sini, antar kelurahan, antar RT. Tapi ya balik lagi itu takdir. Tapi emang pertama kali yang membawa gue ke dunia basket adalah kakak gue, Bambang Hermansyah. Dia yang melatih gue dari umur hampir lima tahun, ya around setengah-tengah lima tahun, enam tahun deh. Dia membawa gue ke lapangan, berlatih basket, memperkenalkan basket secara benar. Terus banyak juga yang kakak gue berikan ke gue, istilahnya motivasi-motivasi. Karena pada saat itu buat anak kecil ya nggak terlalu nyaman juga dengan terlalu banyak motivasi ya. Cuman dia mengajak gue aja secara natural sebagai brother, sebagai kakak sama adik. Ya semenjak itu ya lama-lama, ya pasti ada satu tahun terus pasti ada kendala lah buat gue anak-anak umur lima, enam tahun kayak dicekokin basket gitu. Tapi so far setelah mas setahun ke atas, gue udah fun apa yang gue lakuin. Oke, yang pasti menyikapi apa yang gue mau sih, istilahnya. Waktu awal-awal gue juga nggak berpikir, ah gue mau jadi atlet basket, ah gue nggak sih. Masih diajak gimana caranya gue menyukai olahraga bola basket ini sama kakak gue. Oke, tapi kesulitannya adalah yang pasti ya lo akan sacrifice masalah, karena gue waktu masih kecil ya, gue akan sacrifice masalah gue bermain sama temen-temen gue. Karena itu akan berkurang. Yang sebelumnya gue tiap pagi, mungkin tiap pagi sekolah pulang sekolah gue main, ya kan abis main gue mungkin kalau tidur gue tidur, sore gue main lagi sampai malam, itu kalau gue belum, sebelum gue diajak kakak gue. Tapi pas gue diajak kakak gue ini, istilahnya gue harus meluangkan waktu gue dan gue harus sacrifice tentang waktu bermain gue untuk bermain basket, istilahnya pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Jadi itu everyday. Dan mungkin kalau, ya mungkin saksinya masih pada hidup, dari Senin sampai minggu itu gue selalu basket. Ya awalnya gue, kenapa banyak sih orang yang nanya, kok bisa sih SMA, udah main di senior. Ya balik lagi dengan yang tadi dari awal gue ceritain, karena gue bermain dari kecil. Dari kecil, dari umur 5-6 tahun. Nah, di umur 5-6 tahun itu istilahnya tuh dulu ada bola basket mini, antar sekolah SD-SD. Jadi, level itu gue lewatin. Nah, abis dari SD, masuklah ke level SMP. SMP itu gue lewatin. Emang pada saat itu, emang, ya ini kata orang ya, dan nggak, ya mungkin dengan gue ngomong sini orang-orang juga tahu, dan masih banyak juga saksi hidupnya. Ya pada SD, SMP, SMA, S kuliah, itu gue emang paling menonjol. Gue paling menonjol. Ya khususnya di Jakarta lah. Kita nggak usah ngomong ke Jawa Timur, di Jakarta. Jadi, kenapa gue bisa ke senior? Karena emang, ya emang talenta gue yang dilihat pelatih-pelatih pada saat itu emang berbeda. Dan cara bermain gue emang berbeda. Kenapa gue dijulukin Jordan-nya Indonesia? Ya sebenarnya gue juga nggak tahu sih, maksudnya, kenapa gue dijulukin Jordan-nya Indonesia. Karena kalau mau di-compare sama Jordan, Jordan, Michael Jordan, The God, yang dari NBA, terlalu jauh lah gue dibandingin. Tapi, ya pada masa-masa 91 sampai 98 atau 96, itu kan emang lagi era-eranya Michael Jordan. Nah, awalnya adalah kalau nggak salah di 95 atau di 96 itu ada kejualan Asia di Jakarta. Nah, di situ juga gue sebagai istilahnya sebagai pemain paling muda juga. Nah, di situ istilahnya bertanding dengan lawan-lawan negara Asia. Karena Asia, 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 Asia Cup. Nah, dengan tubuh gue yang kecil ini, gue bisa mempertontonkan gaya-gaya, ya ini katanya, gue juga nggak, bener apa nggak gue juga tahu, gaya-gaya Michael Jordan, ngeleng-ngeleng. Terus, cara gue slam dunk, karena waktu itu ukuran, apa, size gue juga termasuk kecil, tapi gue bisa slam dunk, kering. Nah, dari situ ada wartawan Kompas, bikin headline di Kompas, ya gue lupa headlinenya, artikelnya itu apa, tulisannya, pokoknya di situ adalah eranya Michael Jordan telah diapakan dengan Budi Jordan. Nah, mulai dari situ deh, orang-orang udah mulai Budi Jordan, Budi Jordan, Budi Jordan. Tapi kalau dibilang ada orang, lo sebenarnya beban sih, beban nggak sih, Bud? Ya, kalau dibilang beban sih, di 3 bulan, 6 bulan pertama sih beban ya, maksudnya, gue di compare sama salah satu bintang NBA pada saat itu, emang lagi bener-bener bersinar. Cuma pas gue, ya, 96 itu istilahnya, gue tau Michael Jordan, tapi gue nggak terlalu detail tau tentang Michael Jordan, how to he play. Tapi abis itu, ya karena temen-temen gue juga orang mampu, suka nginep ke rumahnya, nonton-nonton Betamax, dari para bola, oh ini Michael Jordan, gitu loh. Jadi, oke, mungkin ada sedikit kemiripan, tapi nggak lah, jauh banget gitu. Tapi ya gue enjoy lah, dengan status yang orang kasih ke gue tuh enjoy. Tapi yang pasti kan, Alibudimansia, it's Alibudimansia, Michael Jordan, it's Michael Jordan. Dia ada di Amerika, gue ada di Indonesia. Ya, gue pernah dikontrak beberapa brand, dua brand, brand ternama di, istilahnya di dunia juga, dan pada saat itu, emang gue satu-satunya, sama Mas Romy Chandra juga, sama Muhammad Rifqi juga. ya adalah beberapa, beberapa apa istilahnya, sepatu yang cocok sama gue. Tapi itu kan emang buatan, maksudnya emang dari luar. Tapi waktu jaman gue sih, emang belum, belum ada sih, maksudnya, brand lokal, yang membuat, sepatu khusus basket. Belum ada. Tapi kalau ditanya, gue pernah pakai sepatu yang paling enak? Pernah. Tapi kalau, waktu jaman gue kan yang tadi gue bilang, gue belum pernah, dan emang belum ada, produk lokal, yang membuat sepatu basket. Ya tanggapan gue sih, setelah pakai, sepatu Ardiles ini sih, ini sih pecah sih, ini asli pecah. Malah yang gue pikir adalah, kalau di jaman gue, Ardiles kontrak gue, yang pasti sih ini sepatu sih, laku keras sih. Pasti. Omsetnya bisa 200 miliar sih setahun, yakin gue. Beneran. Cuman ya, gak apa-apa. Karena gue juga peminat sepatu-sepatu basket. Dan ini, produk Indonesia. Ya. Dan gue juga harus support. Karena kenapa? Di sini juga banyak anak-anak bangsa, yang istilahnya, yang butuh support sepatu basket, tapi, produk Indonesia, tapi satu lagi, emang enak dipakai. Kalau kriteria sepatu basket yang enak, bagi gue adalah, emang sol bawahnya sih, yang pasti first soal bawahnya. Yang kedua adalah pegangan engkelnya. Jadi kalau kedua itu buat gue adalah, nyaman di kaki gue, ya setiap orang, struktur kakinya beda-beda. Tapi buat Ardiles ini sih, buat gue sih, semua buat gue ya, ini dari bawah sampai, sampai ke engkelnya sih, bagus banget. bagus banget. Jadi, meminimalis si pemakai, atau si atlet ini, buat cedera. Ya terlepas, emang cedera sih, bisa di mana aja sih, ya kita jalan aja juga, tiba-tiba ada got, atau lobang sih, kita bisa cedera. Tapi buat, kita pakai di lapangan basket, di segala, istilah, di segala jenis lapangan basket, ini sih, ini bagus banget. Ini bagus banget. Titik terendah di karir gue, sebagai bola basket, oke. Ya so far, buat gue adalah, titik terendah di karir gue, di bola basket, adalah waktu, ada, ya, persoalan rumah tangga. Istilahnya, gue udah, sampai sekarang, gue udah tiga kali nikah, kegagalan yang pertama, kegagalan yang kedua, dan sekarang gue udah, udah yang ketiga, bersama istri gue yang sekarang, Nani, dan mempunyai dua, orang anak. Nah yang, perkawinan gue yang pertama ini, yang membuat gue, ada di bawah. Karena, karena biar bagaimanapun, ya, lika-liku, rumah tangga, pada saat itu, gue juga masih muda, jadi, itu berpengaruh sama, berpengaruh banget sih, sama karir gue di basket, tapi untung, Alhamdulillah, gue mempunyai, teman-teman se-team, keluarga, dan teman-teman sekitar gue, yang support gue, untuk keluar dari, ya dari, istilahnya, keterpurukan gue di bawah, ya, banyak yang gue lalui lah, mungkin teman-teman gue juga, tau juga, apa yang gue lakuin, selama gue terpuruk itu, teman-teman gue tau banget, tapi mereka, support, angkat gue dari bawah, untuk back lagi, lo tuh ada di, lo tuh ada di sini, tapi Alhamdulillah, itu semua gue udah lewatin, even di pernikahan gue, yang kedua pun gue, apa, gue gagal pun, tapi itu gue udah, udah bisa gue handle, dan Alhamdulillah, abis itu gue tinggal menikmati, sisa karir gue, ya tetap ada di atas, momentum saja, enggak ada di bawah, ya yang pasti, sebelum masalah, how to practice, atau gimana nya, yang pasti, gue, gue cinta banget, sama loara bola basket, gue cinta banget, gue cinta banget, itu the first thing, yang harus gue lakuin, pada saat, gue pertama kali, memutuskan untuk, ya, oke, gue mau berlekarin ke basket, tapi masalah, gimana sih latihannya, itu latihannya sih keras, capek, banyak sacrifice, yang emang harus gue, ya emang harus gue, gue commit sama sacrifice itu, yang satu, misalnya, ya gue, waktu main gue berkurang, sama teman-teman, kedua, yang pasti gue, enggak bisa egois, sama masalah, ya contoh, makanan gue harus jaga, gue salah makan dikit, pasti runyam, ketiga, attitude gue, pasti attitude gue, juga harus gue jaga, apalagi yang terpenting, adalah yang tadi gue bilang, kalau gue lagi, istilahnya lagi, keras, latihan keras, itu pasti, attitude gue di lapangan, setiap siapapun, yang latih gue, attitude gue harus ada di lapangan, itu energi positif, yang harus gue kasih, setiap, every single practice, dan kalau dibilang keras, ya capek, ya capek banget sih, kalau gue, ya sorry nih, gue compare sama, pabaskan zaman sekarang sih, ya mungkin agak sedikit sombong kali ya, nothing sih, it's nothing, kalau anak-anak zaman sekarang, it's nothing, kalau anak-anak zaman sekarang tuh, lebih, lebih di maksimalin dengan, ee, itek-itek olahraga, yang emang udah berkembang pesat, tapi how to, di dedication buat, olahraga bola apa, bola basket itu sendiri sih, buat gue sih, ini di compare sama gue ya, pada gue latihan, mungkin yang tadi gue bilang, banyak, masih banyak saksi matanya, apa, saksi matanya, masih bisa belum, gue liat, ada orang yang bisa nyamain, cara gue latihan, gak mau terlalu meng-compare, tapi istilahnya, it's jaman gue, it's jaman gue, it's jaman sekarang, it's jaman sekarang, cuman perbedaan adalah, kalau jaman gue dulu, hampir semua pemain, emang kita fokus sama, apa yang kita kerjakan, apa tujuan kita, every single practice, every single tournament, kita fokus sama tujuan kita, it's different sama, pemain basket, jaman sekarang, banyak yang mereka lakuin, even dia fokus sama, dia harus fokus sama karirnya dia, tapi dia, kadang, sometime dengan, keinian sosmednya dia, atau, dengan hiburan yang banyak, dengan hiburan sekarang ini lah, banyak lah, mall lah, apa lah, club lah, apa, apa lah, jadi buat gue, perbedaan, antara jaman gue dulu, atau gue pribadi, sama anak jaman sekarang, adalah, kefokusan, di, karir pol bola basketan, tapi bukannya berarti, karir, karir bola basket gue, itu lancar-lancar aja, maksudnya bagus-bagus, enggak, enggak, mungkin, ya jauh dari sempurna lah, mungkin jauh dari sempurna, tapi at least, gue, dan pemain-pemain jaman gue, menciptakan sejarah-sejarah, buat perbola basketan Indonesia, yang paling berjelas, pasti keluarga lah, kakak gue, Bambang Hermansyah, kakak gue, Cecef Hermansyah, yang pasti nyokap gue, yang every single gue, kalau misalnya, mau tanding, atau gue latihan, dia selalu bikinin, istilahnya, karena gue orang Padang ya, bikinin apa, nancur namanya, teh, teh telur, ya mungkin, buat, kebanyakan orang, teh telur apa sih, mungkin bukan masalah teh telurnya, mungkin itu, yang penting itu, mungkin doanya, perbedaan perbola basketan, dari zaman dulu, sampai sekarang, yang pasti, up and down ya, up and down yang pasti, karena, jujur, dari setiap, pergantian, istilahnya, ketua perbasi, atau pergantian, apalah itu, di perbola basketan, atau di liganya, itu, punya kebijakan sendiri-sendiri, apa, kelainan kebijakan, tapi, ya itu, di dinamika di Indonesia, dinamika di Indonesia, ya begitu kulturnya, tapi so far, apapun yang terjadi, dari zaman dulu, sampai sekarang, ya, itulah, sejarah perbola basketan Indonesia, kalau dibilang, up and down, yes, up and down, dan kalau misalnya, mau dibilang, apa sih, perbedaan, apa, Liga Profesional Indonesia, sama, apa, yang di NBA, yang pasti bedanya sih, jauh banget sih, jauh banget, karena di NBA, itu istilahnya, dari sport, industri, wah banyak deh, itu mereka udah, udah ada di level atas, ya, contoh, kita ngomong, jangan basketnya lah, di lapangan, gamenya, kita lihat, kokohnya, industri olahraga Amerika, itu udah, kita udah bisa lihat, mereka bisa menjual, apa aja yang mereka buat, dan pemain pun, dan pemain pun, dapat impactnya, apakah impactnya, apalah, salari mereka, bayaran mereka, di Indonesia begitu enggak, ya, kapan tahu, pernah begitu, hampir begitu, eh turun lagi, tapi sekarang, ya insya Allah lah, dengan, apa, fasilitas, sarana, visi, orang-orang basket, di Indonesia, pada era, 2000-an, sampai nanti, ya, saya enggak tahu ya, ini visi-visi udah bagus sih, apalagi kita kan, juga, udah, menunggu nih, menjelang World Cup, 2023, di Indonesia, kita tuan rumah, bersama, Filipina, Jepang, dan Indonesia, nah ini, ini adalah, maksudnya, lompatan, lonjakan, besar buat Indonesia, buat membuktikan, eh, Indonesia bisa, kayak yang lain, mungkin, ya kita enggak tahu, mungkin kita bisa, Liga kita kayak Amerika, oke, enggak sama, kayak Amerika, tapi at least ada, yang bisa, yang kita adapt, yang positifnya, dari Amerika. kalau dari tahun, 2019 kemarin, saya emang dipercaya, sebagai, pelatih kepala, di tim, 3X3 Indonesia, Alhamdulillah, kita membuat sejarah, untuk pertama kalinya, keikusatan Indonesia, dan, untuk pertama kalinya, cabang olahraga 3X3, di pertandingan, di SEA Games, 19 kemarin, di Filipina, kita mendapat, perak, kita final, lawan Filipina, Alhamdulillah, karena juga itu, butuh apa, kita di support, sama, Insan Basket, Indonesia, jadi, enggak hanya, 5 on 5 aja, sekarang yang ada, di pertandingkan, di ASEAN Game, Olimpiade, SEA Game, 3X3 juga ada, dan di, sekarang ini, saya juga, masih, ya insya Allah lah, ini karena, masih pandemi kan, kita juga, enggak tahu, insya Allah, saya masih dipercaya, untuk menangani, tim 3X3, buat SEA Games, di Vietnam, di tahun ini juga, mungkin bulan, mungkin di September, atau Oktober, tapi, at least, masih menunggu, masih on, apa enggak, di Vietnam, karena rumor saya, kita juga, belum, belum, belum tahu, cuman ya, harapan saya sih, tentang, 3X3, di Indonesia sih, yang pasti sih, harapan saya, saya berharap, ekosistem 3X3, di Indonesia, akan berkembang, karena, yang pertama, di build, adalah, harusnya, ekosistem, dengan ekosistem ini, dengan ekosistem 3X3, dengan berjalan dengan baik, dan, istilahnya, jam terbang, pertandingan-pertandingan, di Indonesia, liga-liga 3X3, nya juga, ada, saya rasa, buat, tim nasional, 3X3, Indonesia nya, akan bagus, jadi kita, pebasket, pebasket muda, di Indonesia ini, bisa memilih, lo mau berkarir di 3X3, atau lo mau berkarir di 5x5, mereka, mereka akan memilih, karena, kenapa bisa memilih, gue yakin, pasti banyak, Indonesia besar, Indonesia dari Aceh, sampai Irian, pasti banyak, anak-anak muda yang, berbondong-bondong deh, ingin membela tanah airnya, membela di, di cabang olahraga, bola basket, mungkin itu aja, yang pasti sih, ya kalau, as a player sih, udah semua ya, as a player, as a coach, ya, so-so lah, tapi, intinya sih, buat gue pribadi, karena sekarang, gue udah, menjadi, pelaku, pembina, coach, pemaharti, insan basket, udah lepas dari, istilahnya, gue bukan pemain, jadi gue sih, cita-cita gue sih, gue pengen sih, Indonesia sih, first step, mendapat, mendali emas, di SEA Games dulu, kalau itu udah tercapai, siapapun itu pemainnya, siapapun itu coach-nya, whatever itu, istilahnya, jendrenya, or itu 3x3, atau 5 on 5, gue rasa, gue itu udah melihat juga, mereka-mereka itu, mungkin dapat emas, mungkin hidup gue, udah komplit sih, entah, itu siapapun, yang mendapatkannya, ya bagus-bagus sih gue, bagus-bagus, karena kemarin udah perah kan, ini tinggal satu langkah lagi, ya harapan gue, buat Ardiles, sama mungkin brand-brand lokal yang lain, gue sih, bukan gue maunya, mungkin, hampir semua, masyarakat Indonesia juga, maunya juga, jadi, bisa berkembang, bisa menciptakan karya-karya, istilahnya, ya mungkin sepatu basket, atau sepatu whatever itu, berkontribusi, dengan, apa, industri sport di Indonesia, karena, kalau kita, apa istilahnya, mengandalkan, yang luar-luar terus, ya kan, kita akan, buat gue sih, ya kita akan stuck di situ aja sih, tapi dengan adanya Ardiles, ya mungkin dengan, produk-produk lain, yang ada di luar sana, yang lokal, yang lokal, yang membuatan lokal, come on, yuk kita, sama-sama, gue juga bangga pakai Ardiles, bangga banget, malah yang tadi gue bilang, kenapa gak dari dulu aja, tapi so far, gak ada yang kata telat sih, gak ada kata telat, tapi at least gue, sekarang gue bangga pakai Ardiles, produk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.